Balik lagi lor, kita di Borgol. Selanjutnya ini ada warga desa Sungai Abang, kecamatan Sarolangun, Senin sore, dihebohkan dengan penemuan mayat. Waduh, penemuan mayat mengapung di aliran Sungai Batang Tembesi, di mana mayat diketahui bernama Bambang Rahmat, warga RT-08 Kelurahan Aur Gading, kecamatan Sarolangun. Innalilahi wa inailerujiun. Bagaimana beritanya? Ini dia. Warga Sungai Abang dihebohkan dengan adanya mayat mengapung di aliran Sungai Batang Tembesi. Pria bernama Bambang Rahmat berusia 31 tahun tersebut, ditemukan salah seorang warga setempat. Hingga melaporkan ke Babinsa Sungai Abang dan akhirnya dieksekusi dan dipawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Katip Kuswensarolangun untuk dilakukan visum. Mayat ditemukan dalam keadaan mengapung. Dari tanda-tandanya tidak ditemukan adanya penganiayaan. Hingga sejauh ini mayat masih dilakukan proses penyidikan sebab kematiannya. Saat ditemukan, jasad ini memakai paju hitam dan celana jeans. TNI Polri dan BBBD mengevakuasi jasad rahmat, lalu jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Katip Kuswensarolangun untuk dilakukan pisau. Selaku Babinsa Sungai Abang membenarkan hari sore ada penemuan mayat. Jadi koronologis kegagiannya sekitar jam 3 lewat 30. Ada warga bernama Rifan pulang dari Tepun melihat jenazah di sungai Pendesi, di tepatnya di desa Sungai Abang. Lalu saya mengecek lapangan dengan perangkat desa. Setelah pribadi lokasi, kami jenazahkan keluar pinggir, kami prosyek. Nah kami menemukan identitas di dompetnya. Nah jenazah, bernama Bambang Rahmat, alamatnya Simpang Raya Kelurahan Ahut Gading, RT 8. Setelah itu saya laporan ke Pemandang Jaya, Kapolsek, BBB, dan Mandang Kar. Kita informasi, selanjutnya jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Katip Kuswensarolangun. Dari saku celana jenazah, petugas menemukan sebuah dompet dengan identitas lengkap. Petugas berharap penemuan mayat pengapung ini bukan dari motif pembunuhan. Dan saat ini petugas kepolisian sedang melakukan penyidikan guna mengetahui motif tewasnya Pampang Rahmat. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih kerana menonton!